Masih dalam satu jajaran Daripada Tanjung Mekonhoru yang berada di ujung sana itu Saya akan memperlihatkan Weh, weh, ditarik, ditarik Cuy, ditarik ikan besar nih Oke, sahabat cantigi 420 Dimanapun Anda berada Semoga kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Kali ini Saya dengan sahabat saya Ronir Viluh Akan Nuju spot baru Untuk kami Mengail atau mancing Ini lihat ya Pemandangannya sahabat Alami nih batu-batu karang Yang alami Wah, mantap Sekali sahabat Ya Ini kita masih di Indonesia Sahabat Masih di Indonesia Masih di NKRI Lihat Pemandangan yang begitu menakjubkan Oke Perjalanan disini Cukup sulit ya Sahabat Karena ini Bukan jalan Umum Ada Weh, mantep kan Pohon itu Disana ada tebing Begitu curam Ada sarang-sarang lebah disana Sahabat Ya Ada madu disana Tapi bagaimana Ngambilnya Nanti Nanti coba Saya akan Mencoba Mengambilnya Nanti di lain waktu Udah mulai Kesempatan Kambing-kambing Disitu ya Yang digembalakan Begitu saja Ini masih di Indonesia Sahabat Indonesia tercinta Pemandangan alam Yang begitu indah Datanglah kesini Sahabat Ke Pulau Kisar Pulau Kisar Pulau Keramat Sahabat bisa lihat Ini ada satu pohon Yang tumbuh di Batu Karang Sangat indah Begitu indah Ada disitu Wow Disini alami semua Sahabat Tidak ada yang menanam Ditunggu sendiri Ada pohon bingin Indah sekali ini ya Di atas batu dia Di mengikat petu karang Kondingin itu Nah ini juga Bagus juga Di depan kita Sahabat Di depan sana sudah laut Dan di seberang laut Adalah negara timur leste Saya tidak bisa berkata-kata lagi Sahabat Saya begitu Takjub Dengan pemandangan ini Lihat Ini bonsai bonsai alami ini Tunggu di atas batuan-batuan karang Dan batu-batu ini kenapa dihancurkan Karena untuk dibangun rumah Jalan atau apa ya Lihat ini Oh batu bulat ini Ada pohon Sepanjang mata memandang Hanya begini Tempat yang indah Dan disini langsung Berbatasan dengan negara timur leste Ada sarang-sarang madu disana ya Sarang-sarang lebah Sahabat Oh ada pung kaktus Ada buah-buahnya juga Pung kaktus itu Nanti boleh suatu saat Kita panen kaktus ya Ini indah sekali sahabat Tuh ada sangkar lebah juga disana Sahabat cantigi 420 Kali ini Saya sedang berada di spot Mancing Di sekitaran Tanjung Nama ya Atau Tanjung Pantai Nama Tapi Bahasa atau nama tempat Aslinya saya juga kurang tahu Nanti saya akan bertanya Dengan sahabat saya Dan sahabat saya ini adalah Guru geografi di Pulau Kisar ini Yang bernama Bapak Roni Rupilu Tuh sementara saya akan Memperlihatkan keindahan Di Tanjung ini Ya Beginilah sahabat Tempatnya Wow Begitu indah Dan kali ini Saya mengail di spot Yang indah ini Laut agak sedikit Teduh ya Namun cuaca agak sedikit grimis Dan disana itu Pulau itu Itu adalah Negara tetangga kita Atau negara Timur Leste Jadi begini Tempat Atau spot Mancing Saya bersama sahabat saya Bapak Roni Rupilu Seperti inilah Oke Kita tanyakan langsung saja Kepada Bapak Roni Rupilu Lebih tepatnya Saya ini Bersama beliau Sedang berada di Tanjung Apa Begitu namanya ya Karena Akses masuk Saya tadi ke Lokasi ini Dari Pantai Nama Oh itu Dia ada di sebelah sana Saya salah turun ini Wah Bapak Roni Rupanya sudah mulai mengail ya Iya Mas Oke Bapak Roni Rupilu Iya Ini tempat yang Begitu indah ini Apa nama tempat ini Bapak Kalau di tempat ini Saya juga sendiri kurang tahu ya Tapi kalau yang di sebelah sana Ya Ada Tanjung di sebelah sana Oh yang Sebentar ya Saya kasih perlihatan dulu Oke Ada Tanjung sebelah sana ini Nah Di ujung sana itu ada Tanjung juga Iya Oke Itu namanya Tanjung apa Itu namanya Tanjung Mekanhoru Mekanhoru Iya Oke Artinya dari sana ke sini Masih bisa gak kita katakan Ini jajaran Tanjung-tanjung Mekanhoru Iya Dia masih dalam kategori Tanjung Mekanhoru Iya Iya Masih satu jajar ya dia ya Masih sejajaran ya Masih sejajaran Saya juga kurang tahu arti dari itu Namun ada penjelasan dari orang di sekitar Bahwa ini adalah Tanjung Ceritanya dulu ada dua orang pasangan Yang Tinggal di sini Namun berubah wujud lah Begitu-begitulah Berubah wujud Lalu kemudian Seterusnya lah Ceritanya Banyak Yang artinya juga Mengenai sejarah kita di sini Jadi ada cerita rakyat yang tumbuh Dan ditambah dengan Sejarah-sejarah yang ada di sini Sejarah-sejarah di sini ya Jadi diberi nama itu Oh iya iya Apa tadi namanya Pak? Mekanhoru Mekanhoru Oke Itu bahasa dari Bahasa apa ya? Bahasa dari kisar Kisar ya? Bahasa kisar ya? Mekanhoru Mekanhoru Oke Oke sahabat Itulah tadi Ya kemungkinan ini masih dibilang Atau Masih dalam satu jajaran Daripada Tanjung Mekanhoru Yang berada di ujung sana itu Ya Saya akan memperlihatkan Weh weh ditarik Ditarik Cuy ditarik ikan besar nih Weh baru ditaro Langsung Weh mantap Oke ternyata Bapak guru Strike Ya ikan apakah? Barak kuda mungkin ini Ya sahabat bisa melihat Ikan itu moncat-moncat Barak kuda Biar-biar dia capek dulu Oke saya akan Mengalihkan kamera dulu ya Karena saya pakai kamera depan ini Siap Oke Ikan apakah? Sif Bapak Roni Rupilu Ah akhirnya berhasil naik Ya akhirnya berhasil Terangkat juga Ikan apa ini pak? Ini disini dibilang ikan saku Ikan? Ikan saku mas Ikan saku Oh iya Akhirnya Dapat ikan saku besar ya Iya Ini kira-kira mamanya Efra ini Oh iya Akan senang Oh iya bapak Roni Rupilu ini memiliki anak yang begitu tampan ya Namanya Efra Dan saya kira mamanya Efra ini Akan senang ini mendapat buruan ini Wih mantap 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 Oke Ikan apa tadi namanya? Namanya ikan saku mas Ikan saku Eh lihat ini teman-teman ya Sahabat-sahabat ikan ini Wah Ini bahaya ini Tajam sekali ini mulutnya Giginya Macam gigi apa ya Ikan saku Lah kailnya ditelang ini Ditelang bagaimana? Bagaimana caranya keluarkan ini? Potong saja itu Mulut dipotong-potong Jangan Jangan ya Biar dia utuh bagus Mati sudah nanti kan? Ya nantikan dia juga matikan mas Mati 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 Wah besar ya Oke sahabat Saya jadi Mulai nafsu ini Karena saya belum mempersiapkan kail sama sekali Jadi saya datang kesini langsung Merekam keadaan sekitar Dan ternyata tidak disangka-sangka strike Ya Kail dari bapak guru Roni Rupilu ini ternyata strike Wih mantap Tadi mohon maaf ada sedikit terpotong videonya Tapi ya lumayan lah Kita masih bisa merekamnya Dari mulai dilempar sampai Biar tertelan seperti ini Dan terangkat ke daratan ini Ikan ini Mantap 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 Syukur lah mas Ya rejeki Kita dapat ya rejeki 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 Oke Mudah-mudahan Kita lempar berikut lagi Dapat lagi mas Dapat lagi Iya Oke Biar jawaban istri anak terjawab Oke Siap Saya bawa ke sana dulu ya mas Oke Itu berarti bagaimana cara lepas itu Iya mas Saya potong aja tasinya Biar tingkat lagi kain baru Oh biar kita Biar dimati dulu ya Iya Besarnya Lebar juga ya Ini panjang ada 50 cm sahabat 70 ini Sekitar 70 cm ini 70 Ya 50 sampai 70 sampai 50 cm sampai 70 cm Ikan ini enak sahabat Ikan enak enak Ini dibikin kuah kuning Wah Sedap banget Coba dong Coba ya Ini Tapi ini susah nih Keluarkan kainnya nih Mas Itu pakai tasi saya ya Enggak Tasi saya mas Oh ini tasi saya disini Oh saya mikir tasi saya Iya Mas Gak gitu mas Hahaha Mas Ini gini Ya sahabat sahabat Terus paling gini Kamu kalah dia sama saya Jadi dia mulai nyinggung Ini tasi Malah milik saya mas Miliknya ini Bila begitu Bapak guruh Karena tasi kita berdua mirip Jadi saya pikir anda pakai Tasih saya ini Wah Saya haus ya Iya Sip Oke mas Saya lanjut lagi dulu Oke Oke siap siap Sahabat Sahabat cantik 420 Saya akan Pause dulu video ini Saya akan cut dulu Saya akan berhentikan dulu Karena saya juga ingin mengail Ya Nanti kalau ada dapat buruan Baru Bagaimana ya Kita rekam Atau enggak Saya akan Rekam Kegiatan hari ini Dengan menggunakan tripod Saya akan taruh di Ujung situ Semoga tidak jatuh ya Karena tripodnya sudah mulai Error gitu Oke baik Sahabat cantik 420 Ikuti terus Di Mancing Kami kali ini Sahabat cantik 420 Hari sudah semakin sore Dan kami berdua harus kembali Ini hasil Tangkapan kami kali ini Ya Ya memang tidak banyak Tapi lumayan lah Ini ikan kerapu Ya yang 2 kecil-kecil Satu lagi Ikan apa bang Ini ini Oh ikan saku Ikan saku ya Dapat 2 kerapu Yang satu masih kecil Yang satu ya Udah lumayan lah Oke Sekarang sudah jam 7 sore ya Di kisar Waktu Indonesia bagian Timur Namun disini Jam 7 sore itu Masih sangat terang Oke Beginilah suasananya Dan kami akan kembali Ke spot ini Karena Spot ini Begitu Mantap lah Ya Oke Sayonara Ya Ini dia buruan kita Sayonara